Selamat datang kembali di channel Zona Forex Di mana ada EURUSD, GBPUSD dan USDJPAN Seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar Secara keseluruhan indeks dolar masih dalam potensi bullish Dan candle terakhir khususnya di hari Rabu Menunjukkan penguatan bullishnya Bayar momentumnya sangat kuat terbentuk impulsif bullish Menurut saya selama tidak ada konfirmasi Adanya bearish gulfing, bearish pin bar, 3 inside down Maka menunjukkan aktivitas seadanya kenaikan Baik itu ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern Dan tentunya dari impulsif bullish di hari Rabu ini Kita memiliki batasan bawah adalah open billnya disini Open bullsnya di 101.96 Artinya kalau hari ini belum berhasil break di bawah level tersebut Masih menunjukkan aktivitas kenaikan secara keseluruhan seperti itu Sekarang kita akan cek di time frame pajam untuk indeks dolar Di time frame pajam ini adalah skenario kita kemarin ya Melihat kondisi indeks dolar masih dalam lanjutan kenaikannya Anda bisa lihat ya ini struktur yang saya maksud kemarin Sampai dengan area imbalance Dan tentunya alhamdulillah posisinya sampai dengan area imbalance ya Pasca terjadinya dominant break ya Atau breakout daripada area yang berkisaran antara 102.22 sampai dengan 101.94 Oke posisi tersebut di breakout dan menunjukkan potensi kenaikan ya Di time frame pajam membentuk impulsif bullish Tapi memang di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan konsolidasi Karena ya sudah pergerak impulsif biasanya pasti akan membentuk gelombang korektif atau konsolidasi Dan selanjutnya kita akan cek time frame 1 jam Secara keseluruhan ya menurut saya untuk market indeks dolar masih dalam potensi bullish ya Indeks dolarnya masih berpotensi bullish Dan ini sudah terjadi dominant break ya Kemarin teman-teman saya suruh pantau ya Artinya saya memantau posisi area ini yang memiliki identifikasi bisa terjadi dominant break Yang breakout adalah candle ini ya Nah ini candle ini pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00 ini yang nge-break ya candle tersebut Saya tarik seperti ini saya mau tahu target ke atasnya Oke ya mantap Ternyata bullishnya dua targetnya sudah tersentuh ya Artinya momentumnya sangat kuat Bullishnya sudah sampai dengan area ini Oke saya hapus lagi Dan tentunya menurut saya untuk hari ini skenario nya Karena ini sudah terjadi breakout structure ya Terbentuknya atau breaknya kan Posisi resistant di posisi ini terjadi breakout structure Itu menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali Tapi tidak menutup kemungkinan Area berikutnya adalah bisa terjadi retest menuju posisi area ini ya Support become resistant di posisi ini Nanti kita akan cek kembali ya Sebentar nanti akan kita cek posisinya Menurut saya untuk skenario hari ini Pastinya menurut saya ya ini posisi akan berlanjut naik menuju order block time frame daily disini Ya seperti ini Dan saya akan melihat area koreksi sekali lagi ya Yaitu posisi dimana disini ada area resistant Become support ya kurang lebihnya di posisi ini yaitu di 102.43 Baru dia akan melanjutkan kenaikan kembali Secara struktur menurut saya potensi kenaikan untuk indeks dolar masih melanjutkan kenaikannya Dan sebentar ini saya mencari informasi yang cukup bagus ya Dari pembentukan saat ini Ya setidaknya area ini yang akan dikejar ya Ini posisi ini sebentar Area ini yang akan menurut saya memiliki potensi lanjutan ya di posisi ini targetnya Saya tarik dulu sebentar Sampai area sini ya minimal sampai area sini Oke Ini ada posisi Sebentar Ya ada unmitted to get this shadow ya posisi tersebut Oke Dan targetnya sampai sana menurut saya ya berpeluang di 103.024 Area tersebut yang akan terjadi lanjutan kenaikan sampai dengan posisi ini Ya Oke gambaran saya seperti ini untuk indeks dolar saat ini Masih dalam posisi bulis Pastinya kalau kondisi indeks dolar bulis Maka pengaruhnya terhadap euro USD GPP USD masih dalam lanjutan penurunan Oke Ini posisinya ya dan USD Jepang Yen akan melanjutkan kenaikan Oke sekarang kita akan lihat market euro USD ya di time frame daily Euro USD disini terjadi pergerakan impulsif bearish yang sangat kuat Ya perhatikan di hari Rabu kemarin memiliki erko panjang dari atas ke bawah dan bodi besar ya dari posisi atas ke bawah ini menunjukkan seller momentum yang sangat kuat dan catatannya kita adalah berhasil break di bawah area open 1.09752 Ini menunjukkan area yang sudah terjadi breakout ya di atas breakout nya area tersebut Karena area tersebut terjadi breakout mereka menunjukkan potensi lanjutan penurunan untuk euro USD Sekarang kita akan lihat time frame 4 jam Kita mau melihat dulu posisinya Ya ini sangat menarik Ini area zona aba ya Ternyata kena di time frame 1 jam Nanti saya akan cek ya karena sudah ada kenaikan ada respon ya di order block time frame 4 jam tersebut Cukup lumayan sebenarnya naiknya ya Sampai menentuki level 1.09577 Dari progress ke naikannya Secara keseluruhan ini masih dalam potensi bearish ya Posisinya seperti itu Ini batas area breakout time frame daily tadi Oke dan ya menurut saya masih melanjutkan penurunan Sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya untuk euro USD Nah ini posisinya Order block 1 jam sudah di respon ya di posisi ini Sudah kena area tersebut Sekarang saya akan tandain dulu Sebentar Saya akan tandain posisinya Ya seperti ini Ya ini saya hapus Cukup lumayan ya kenaikannya Dari 1.09178 Naik sampai dengan 1.09577 Itu area zona buy Dan posisi untuk hari ini Karena tadi saya melihatnya Pergerakan daripada indeks dolar Itu membentuk sebuah Lanjutan kenaikan Maka disini euro USD menurut saya akan melanjutkan penurunannya Dan kalau saya melihat area posisi ini Ini terjadi Breakout ya Posisi ini telah terjadi breakout juga Sebentar saya tandain dulu Ini terjadi breakout Posisi ini Ya Oke ini jadi breakout Maka Potensi berikutnya Sebentar Saya masih mencari area yang Yang cukup bagus Ya cukup bagus Kita jadikan acuan dulu Sebentar Ini breakout Kita tandain dulu Ini merupakan resisten kuncinya disini Ya ini resisten kuncinya Kemudian dari posisi ini Oke Ada pun lanjutan penurunan Sebentar saya akan cek dari sisi kiri ya Disini Oke saya melihat potensi targetnya turun sampai sini Oke ini di area sini Karena Kalau saya perhatikan ya Di bawah-bawah ini tidak ada konformasi yang cukup bagus Ya di area-area ini Ini tidak ada konformasi Ini juga termitigasi posisi candle yang ini Ya ini juga yang sama Baru yang fresh yang ini Ya dimana disini ada unmitigated shadow ya posisi ini Nah ini peluangnya cukup bagus untuk zona buy Menurut saya seperti itu Ya saya akan geser dulu Ini saya akan jadikan zona buy berikutnya disini ya Posisinya Oke Sebentar saya tandain dulu ya Supaya tidak bingung Oke disitu ada area unmitigated shadow ya Berkisaran 1.08875 Sampai dengan 1.08743 Area tersebut Tidak terjadi mitigasi ya area tersebut Maka disitu Saya jadikan zona buy Posisi ini ya Tapi tentunya tetap ya Ada pun zona buy disini Tetap harus betul-betul ada konformasi Baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern Yang menunjukkan Terjadinya kenaikan ya Baik itu bullies engulfing Bullies pin bar Three inset Up Ya maka di area tersebut Akan saya jadikan Entry posisi untuk buy Setelah ada konformasi terbentuknya candle Ini gambaran saya untuk euro USD ya Posisinya seperti ini Sekarang kita akan berlanjut di GPP USD Kita lihat time frame daily Tapi sebelum saya membahas GBP USD Karena hari ini ada news besar ya Untuk Inggris sendiri ya Bank BOG ya Bank Sopo BOG Sorry Maksudnya Bank of England ya BOE akan rilis suku bunga Kita akan cek dulu newsnya untuk hari ini Disini saya menggunakan forexfactory.com ya Anda bisa lihat Nanti malam BOE ya Disini pukul 18.00 Akan rilis official bank rate Ada suku bunga Dimana disini ada BOE monetary policy report Tapi tentunya yang perlu kita perhatikan Yang high impact itu ada MPC official bank rate vote ya Nah itu artinya disitu ada preview sebelumnya adalah 7 strip 0 strip 2 Atau forecastnya sama 7 strip 0 strip 2 Itu artinya Angka 7 itu mewakili jumlah anggota komite Yang mendukung suatu keputusan Berarti ada 7 ya Kemudian angka kedua itu ada 0 Mewakili jumlah anggota komite Yang menentang keputusan Oke ada 0 tidak ada ya Yang menentang keputusan tersebut Terus kemudian angka ketiga itu ada 2 Itu mewakili jumlah anggota komite Yang abstain Atau tidak ikut serta dalam Pemungutan suara Ya jadi artinya Besar kemungkinan Banyak sekali ya Komite yang Yang setuju untuk menaikkan Suku bunga sebesar 25 basis point Untuk BOE sendiri ya Bank of England Dimana Bank of England Akan menaikkan 25 Basis point Maka suku bunga England Menjadi 5,25% Itu predisinya Dampaknya Jika mana hal tersebut terjadi Maka saya predisikan Untuk GBP ya Itu khususnya GBP Akan melanjutkan ke naikannya Tentunya seperti itu ya Posisinya Dan yang paling penting sih Nanti ini BOE Government Ballyspeak Itu posisinya Nanti kita lihat Keputusan ke depannya ya Untuk BOE sendiri Dalam menanggapi Inflasi saat ini Di negara Inggris Oke Ini yang bisa saya sampaikan Untuk news tersebut ya Pukul 18 Sampai dengan 18.30 Itu sangat Fluktuasi pastinya Pergerakan untuk GBP USD Sekarang kita akan kembali Secara teknikal ya Oke Berarti kalau Menurut saya Potensi tersebut Bisa juga Untuk GBP Kembali lagi Menguat Tapi memiliki batasannya ya Di time frame daily adalah ini Ini menurut saya Batasannya area ini Karena candle Open burst terakhirnya Di posisi itu Yang menunjukkan Impulsif Berisnya Ya Batas breakoutnya 1.27758 Jadi kalau Candle hari Kamis ini Oke Impulsif beris ini Terjadi Breakout oleh Impulsif bulis Di hari Kamis Break di atas 1.27758 Maka menunjukkan Potensi Kenaikan kembali Untuk GBP USD Oke Secara keseluruhan Saya masih melihatnya Adalah beris Karena belum ada Konfirmasi di Time frame daily Sekarang kita akan Lihat time frame Pajamnya Dan posisi Time frame Pajam Skenario kita kemarin Berjalan ya Menurut saya Meskipun Tidak sampai dengan Zona pantau Atau area 50% Tapi minimal Apa Target penurunannya Itu sesuai Targetnya turun Oke Secara keseluruhan Seperti itu Dan membentuk Wave ABC Tapi ABC nya Tidak sampai dengan Break area Wave ke A nya Indinya disitu Dan disini ada Bearish engulfing Dimana konsolidasinya Berhasil di break Dan melanjutkan Penurunannya Dan posisi saat ini Masih membentuk Sebuah area konsolidasi Secara keseluruhan Saya masih melihatnya Adalah bearish Bahkan di time frame Pajam Area yang masih Fresh Untuk order block nya Di posisi ini Saya akan tandain Ini ada order block Di time frame Pajam Ya disini ya Ini area order block nya Besar kemungkinan Area tersebut Saya jadikan Zona buy Ketika betul-betul Nanti ada Konformasi Adanya bullies Engulfing Bullies pin bar Three in set up Di area tersebut Ya Di area Order block Time frame Pajam Itu adalah area Demand juga Maka menurut saya Meskipun ada penurunan Hari ini Area tersebut Nanti Saya akan pantau Untuk konformasinya Ya Baik ada bullies Engulfing Bullies pin bar Three in set up Saya akan buy Area tersebut Secara keseluruhan Market masih Dalam posisi bearish Cuman sudah mendekati Area strong support nya 1.25907 Di area ini Oke sekarang kita akan Lihat time frame Satu jam nya Ya kita melihat Time frame satu jam Sebelumnya kita bersihkan Dulu posisinya Ya Di time frame Satu jam Oke Di sini ada Break up structure Artinya strukturnya Sudah terjadi Dan Perlu saya Pastikan lagi Adalah area Ketika sudah break Area support Di posisi ini Ini adalah support nya Kalau ini di break Maka menuju order block Time frame 4 jam Sebentar kita akan Cek dulu Di time frame Satu jam nya Oke Ya Menurut saya Ini potensinya Seperti ini ya Besar kemungkinan Akan terjadinya Penurunan Lanjutan ya Yaitu seperti ini Dia akan break Posisi Support Dan menuju order block Baru membentuk sebuah Chart pattern ya Baik itu Bearish flag Atau konsolidasi Ataupun Bullish channel Atau bearish channel Yang menunjukkan Lanjutan Daripada posisi ini Bisa Bergerak naik Minimal retest Sekali lagi Baru menunjukkan Potensi penurunan Kembali Ini gambaran saya Untuk market GPP USD ya Karena hari ini Akan ada news Semua itu bisa berubah Tapi setidaknya Kita sudah memiliki Area yang sudah kita Tandain ya Posisinya Batas breakout Daily Di 1.27758 Oke Dan kemudian Untuk target Sell saya sih Saya masih mantau Setelah news Setelah news nanti Baru Minimal area Time frame pajam Ini aja yang bisa Saya tandain Menjadikan Area zona buy Area zona buy Di sini Kalau ada konfirmasi Adanya bully singgolfing Bully spinbar 3 inside up Saya akan buy Di 1.26508 Sampai dengan 1.25993 Dengan batas Stop loss Di bawah area supportnya Di posisi ini Oke Jadi ini gambaran saya Untuk market GPP USD Secara keseluruhan Sekarang kita akan Melanjutkan di USD Jepang Yen Kita lihat di Time frame daily Untuk USD Jepang Yen Pergerakan di hari Rabu kemarin Membentuk Long Leaks Doji Atau Gravestone Doji Posisinya Dan tentunya Ini memiliki Area yang Menurut saya Bayar dan seller Ini memiliki Kekuatan yang seimbang Dan kita lihat Kalau hari ini Dia kecenderungannya Berhasil break out Di bawah area open bulls Atau batas Area break out 142.27 Untuk time frame daily Hari kamis Area tersebut Di break out Menurut saya Akan ada potensi Lanjutan Koreksi Menuju area 38.2 Sampai dengan 50% Itu saja Gambarannya Karena sudah ada perubahan Dari posisi Candle bully Single offing Impulsif Ijau Dan disini Sudah berubah Ada Doji Ada Long Leaks Doji Ataupun Gravestone Doji Di posisi ini Menurut saya Berpotensi Jika mana konfirmasinya Adalah Candleberries Dan berhasil break Di bawah Area batas break out 142.27 Maka menunjukkan Aktivitas Adanya penurunan Kembali Untuk USD Jepang Yen Sekarang kita lihat Time frame pajam Oke Kalau time frame pajam Memang disini Masih dalam posisi Bullish Karena ada Bullishing golfing Meskipun Kalau kita kemarin Menunjukkan Aktivitas Adanya retest Tapi retestnya Hanya sebatas Area Batas break out Tidak mampu break Dan posisinya Kembali lagi menguat Bahkan membentuk Bullishing golfing Itu posisinya Dan saya masih Kalau dari posisi ini Ya Saya masih Melihat dulu Ada dua Kemungkinan memang Area yang terdekat Saat ini adalah Area order block disini Dan ada area supply Menurut saya Berpotensi Bullish Karena tadi Saya melihatnya Indeks dolarnya Kan bullish Nah menurut saya Ini berpotensi Bullish Seperti ini Bahkan nanti disini Kemungkinan Akan ada potensi Pembentukan Konfirmasi Adanya konsolidasi Atau Bearish flag Ataupun Apa namanya Pembentukan channel Saya melihatnya Masih ada potensi Minimal Akan mencoba Menguji Sekali lagi Area batas Break disini Baru dia akan Kembali lagi Menguat Dengan batasan Bawah Karena di area Saat ini Masih menunjukkan Potensi lanjutan Bullish Untuk market USD Jepang Yen Oke Ini gambaran saya Untuk USD Jepang Yen Semoga informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa Tonton videonya Dari awal Sampai dengan akhir Insya Allah Banyak informasi Yang teman bisa dapatkan Dan bermanfaat Oke terima kasih Buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati